Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali gincang pengawasan hadir kembali Pada Selasa edisi 66, 23 Februari 2021 Dan kali ini bersama saya Sofyan Ali, CPNS Ijen Angkatan 2019 Dan kalau dilihat, view di belakang saya Ini biasanya kita ada di studio Inspektora General Kementerian Agama Khususnya di bagian TU Humas Dan kalau sekarang ini ada tempat yang sangat cozy sekali Kalau kata generasi Z jaman sekarang Itu adalah tempat yang nyaman dan instagramable banget Dan benar sekali saya saat ini ada di Ditjen Bimas Islam Atau Direktora General Bimbingan Masyarakat Islam Dan saat ini saya sudah berada di ruangan kerja Dari Bapak Dirjen Bimas Islam Yaitu Bapak Kamarudin Amin Dan saat ini saya sudah bersama beliau Dan langsung saja kita akan sapa Karena saya memang sudah ada disini pak Jadi teman kita dong ngobrol santai aja nih pak Ngobrol santai terkait masalah profil Bapak terlebih dahulu Kemudian nanti apa sih Tupoksi sebagai seorang Dirjen Dan sebagainya Kemudian nanti program apa saja yang ada di Ditjen Bimas Islam Seperti itu pak Dan langsung saja kita akan sapa beliau Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Salam kenal sebelumnya pak Saya Sofjan Ali pak Sofjan Ali ya Iya betul pak Begini pak Ada satu Boleh buka masker Oh boleh pak silahkan pak Iya Kan jaraknya lumayan Iya lumayan jauh pak Begini pak Saya sangat tertarik dengan gelar bapak nih pak Sebelumnya pak Profesor Dr. Phil Kamarudin Amin MA Nah bisa dijelaskan sedikit gak pak Philnya ini lebih ke bagian apa nih pak Proditnya Iya jadi gelar Dr. Phil itu khas gelar dari Jerman Jerman Jadi kalau di Jerman itu ada Dr. Phil untuk semua ilmu sosial Untuk ilmu sosial ya pak Sainsis, politik, ekonomi apapun Semua ilmu sosial itu gelarnya Dr. Phil Ya jadi saya dari ilmu sosial lah kira-kira saya ikut anak-anak dari Jerman Oke luar biasa pak Saya sangat mengagumi itu pak Sebelumnya saya sudah baca profil Tapi saya pengen tanya langsung dengan bapak nih pak Oke pak Sedikit perkenalan pak Tapi gak juga sedikit banget nih pak Ini perkenalan Boleh dong pak Cerita sedikit biografi bapak nih pak Mulai dari asal Tempat dan tanggal lahir Kemudian juga keluarga mungkin cerita sedikit pak Gimana nih pak Mongga pak Oke Iya jadi pertama saya asalnya dari Sulawesi Selatan ya Saya orang Bugis Makassar Makassar ya pak Tepatnya Bugis ya Jadi di Makassar itu ada dua suku besar Ada Bugis, ada Makassar Ada Toraja juga Ada Mandar dulu tapi sekarang Mandar sudah berbisa dari Sulawesi Selatan Tapi bapak Bugis ya pak Saya Bugis ya Saya Bugis Saya berasal dari Sulawesi Selatan Kemudian kerja di Kepada Naga Yang mau ditanyakan apanya nih Background Ini pak Backgroundnya dulu Mungkin kalau untuk tanggal lahirnya pak Mungkin pasal Oke Ya saya lahir tanggal 5 Januari 1969 Di Bontang Di Bontang Bontang Kalimantan Timur ya pak Kalimantan Timur ya pak Ya Itu sesuai dengan yang tertulis disitu Kemudian saya sekolah di Pondok Pesantren Di Asadiyah namanya Pondok Pesantren Terdua di Sulawesi Selatan Iya Nyantri disitu selama 5 tahun pak Sampai tamat kemalian Ya Kemudian sekolah nih Di Ayin al-lauddin Makassar Besatu disitu Ambil jurusan Saksana Arab Saksana Arab ya pak Kemudian ngambil sekolah lagi Sekolah di Belanda Ketulaan S2 Di Universitas Leiden Yang ngambil Sudi Islam Spesifikasinya Kehitung Hadis Western Scholarship Wah luar biasa sekali ya pak Kemudian ke Jerman S3 nya sama Saya juga mengambil Islam Museshaf Sudi Islam Sudi Islam Saya juga mengisit Sertasi Tentang hadis juga Kalau nggak salah dengar Disertasinya saya Sempat baca itu Di Al-Azhar ya pak Saya penelitian di Al-Azhar Sempat di Cairo Di Al-Azhar Selama beberapa bulan aja Pada saat Melakukan riset Dissertasi Saya melakukan riset Dissertasi ke Jerman Kemudian ke Cairo Ke Asya Untuk melakukan penelitian Langkah Pertulan Saya menulis tentang Kajian Hadis Kajian Hadis ya pak Bisa membandingkan Antara Western Scholarship Dengan Metodologi Ulung Hadis Jadi dalam Islam itu kan Ada Ya hadis ini kan Sumber otoritas Sumber otoritas Setelah hubungan Setelah hubungan Betul pak Itu sangat hubungan mental sekali Nah untuk mengetahui Itu kan ada hubungan hadis ya Untuk mengetahui Apa khas daripada Hadis itu Nah dalam Seljanaan Barat Western Scholarship Itu juga ada Ada Method of dating Untuk mengetahui Historisitas Sebuah sebuah sejarah Ada metodologi Yang dikembangkan di Barat Ya Itu sangat dinamik sekali Itu sangat maafan saya oleh Jadi tradisi Selain Islam di Barat Sesuanya Sudah sangat maafan Oke Dan itu saya akan coba Menggabungkan itu Akhirnya kemudian Sekolah di Jerman Kemudian Pendidikan di Mesir Dinosir ya pak Oke pak Tadi latar belakang Pendidikan yang sangat luar biasa pak Mudah-mudahan bisa Memotivasi kami juga nih pak Khususnya Ya generasi CPNS Angkatan saya nih pak 2019 Untuk bisa Sama mengikuti jejak bapak nih pak Harus lebih dong Oh iya Minimal sama ya pak Harus lebih baik Ya Ini pak Pertanyaan lagi pak Kalau untuk keluarga pak Apa ada di Jakarta Atau di Sulawesi Selatan pak Ya semua di Jakarta Semua di Jakarta Keluarga kecil lagi Sudah di Jakarta Jadi saya kan di Angkat jadi skerlaristik Jadi itu tahun 2012 2012 Ya pada saat itu juga Saya langsung goyok keluarga Langsung kesini semua ya pak Ya Karena Ya kebersamaan dengan keluarga itu Menurut saya penting banget ya Iya betul pak Saya kalau harus di Jakarta Tersebut juga Jadi saya upayakan Mereka sudah Sejak awal-awal Sehat saya datang Mereka juga sudah Ya Kalau untuk istri pak Istri ada Satu pak Istrinya cuma satu Alhamdulillah pak Insyaallah Satu saja Ya Kalau anak pak Total anak berapa pak Anak saya itu sebenarnya dua Tapi yang satu Sudah berpulang ya Oh iya Terut berpulang pak Dua Pada saat kami duduk Tidak lama Setelah pulang dari Jerman Beringgal Yang pertama ya pak Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua Sekarang sudah besar Sudah besar Sudah kelas dua Aliyah ya Oh iya Masya Allah Oke pak Tadi sedikit pak Tadi bapak memulai Perjalanan karir di Kementerian Agama Republik Indonesia Sempat saya mendengar itu adalah Dimulai dari Sekretaris ya pak Sekretaris Kementerian Agama Nah Selain itu pak Bisa ceritakan sedikit gak pak Pengalaman dari mulai dari Sekretaris Sampai dengan posisinya sekarang ini pak Ya Pertama Saya menjadi Sekretaris Dijen itu sebenarnya Suatu yang tak terbayangkan oleh saya Saya tidak pernah bayangkan Tidak perasa pun bersita-sita juga Untuk menjadi birokrat Dan menjadi pendidikan pendidikan Karena saya dari awal di kampus Losen di kampus Jadi pendidikan juga di kampus Waktu itu saya sampai jadi wakil rektor Sempat menjadi calon rektor juga Cuma tidak jati ya Terus tiba-tiba ditunjuk oleh Menteri Agama Waktu itu menjadi Sekretaris Saya gak tahu alasannya pak Menteri apa Saya tidak pernah Tidak ada angin, tidak ada hujan Tiba-tiba dipanggil ke Jakarta Untuk dilantik Menjadi Sekretaris ya Itu sekitar tahun 2012? 2012 ya Oktober Ya tampaknya Orang Kementerian Agama mungkin melihat Meneropong ya Orang yang ada di daerah Ya betul Sehingga waktu itu dipanggil Untuk dilantik menjadi Sekretaris Kemudian setelah itu 2 tahun setelahnya 2014 Saya diangkat menjadi Dirjen Dirjen Pendis ya pak Dan ini cukup lama Menjabatnya Ya Cukup lama Saya 6 tahun lebih 7 tahun lah Jadi sejak tahun 2014 Kalau saya lupa Menteri Lukman Hakin perode pertama Jadi Pak Lukman kan ada 2 dodo ya Meskipun perode pertama hanya beberapa bulan Hanya beberapa bulan Tapi saya di perode pertama Jadi Rode itu Masih ditandatangani oleh SP Oke Sekarang Dirjen saya itu Masih pada jamannya Pak SP Seminggu sebelum Pak Jokowi Dilantik menjadi Presiden Menjadi Presiden Kemudian menjadi Dirjen disitu Selama Ya kurang lebih 6 tahun lebih lah Ya Cukup lama Kemudian setelah itu Diteriangkan baru lagi Oleh Pak Presiden Oleh Pak Menteri Untuk menjadi Dirjen Dinosus Lam Dilantik pada bulan April 2020 kemarin 2020 kemarin Cukup setahun Belum cukup setahun ya Pak Hampir ya Pak Ya hampir setahun Oke Pak Menarik sekali perbincangan Hari ini dengan Bapak Kamarudin Ini saya panggilnya apa nih Pak Pak Prof Atau Pak Kamal Pak Kamal saja ya Pak Pak Kamar ya Pak Kamar Biar lebih mendekatkan kita nih Pak Pada saat berbincang di Bincang Pengawasan Edisi ke-66 23 Februari 2021 Dan ini Pak Tadi sudah sedikit profil Kemudian perjalanan karir Bapak Nah selama ini Aktivitas Dirjen Pak Seperti apa nih Pak Ya pertama Pendis dengan Bimas kan berbeda Berbeda Kalau di Pendis dulu Berurusan dengan lembaga pendidikan Ya baik formal Formal Jadi kampusnya Kalau perempuan tinggi Pak sudah ketahuan di mana Ya betul Pak Siapa rektornya Dan sebagainya Itu juga Kalau Madrasah sudah Terlokalisi dengan Sangat Clear cardnya jelas Ya Kalau Bimas Islam ini kan Urusannya adalah masyarakat ya Jadi Kalau saya sering bercanda begini Kalau di Pendis itu Mengurus pendidikan Dari RKA Sampai Perbuan tinggi Perbuan tinggi Kalau Bimas ini Mengurus masyarakat Dari lahir sampai Meninggal Bahkan Meninggal sekalipun Jadi Aktifitasnya Cukup kuas Untuk mahasisla Jadi kita Berurusan dengan Berurusan dengan Berurusan dengan Berurusan dengan Kebanggaan sekali Masyarakat ya Jadi kira-kira Kalau mahasisla ini kan Ya Tugas utamanya Tugas utamanya Itu adalah Ya meningkatkan kualitas kehidupan Beragama Beragama di Indonesia Bagaimana tingkat kesolehan Bermat Dan juga meningkat Juga bahkan Termasuk Kerubungan beragama Dan tingkat kesolehan Dan kerubungan Kualitas kehidupan Beragama Dengan berbagai varian Atau kelasnya Terus Kuas dan jenis Oke Pak Ini sangat menarik sekali Perbincangan Dengan Bapak Nih Pak Ada satu Pertanyaan lagi nih Pak Pertanyaan menurut saya Yang pengen tahu nih Spesifik Apa sih Pak Program kerja dari Dirjen Bimas Islam Yang mungkin sekarang Ini menjadi program unggulan Dari Dirjen Bimas Islam Ya Banyak ya Banyak sekali ya Jadi Ya Kalau saya harus jelaskan Sepertinya Tapi Misalnya betul Saya mulai dari Penyuluh dan Penghudur Penyuluh dan Penghudur Penyuluh dan Penghudur Itu tahun berapa tuh Pak? Ya Tahun dimulai dari tahun berapa tuh? Ya Sudah dimulai sebelumnya Selain kita lihat kan Jadi Penyuluh dan Penghudur ini kan Garga Atau Tentara Kementerian Agama Di Malah depan Garga terdepan Garga terdepan Mereka menentukan Kualitas Kehidupan beragama Di Indonesia seuruh Mereka punya peran Ya Saat sentral Saat kundak-kundak Karena mereka langsung bersembuhan dengan masyarakat Ya Karena itu Kami punya komitmen Punya program Untuk meningkatkan kualitas Kapasitas mereka Ya Ya Karena penyuluh ini Amanah yang ada di Belakangnya Di punggarnya itu banyak sekali Ya bener Pak Tanyaannya Apakah mereka cukup Memiliki kapasitas Untuk menjalankan Itu Kita harus meningkatkan kapasitas mereka Apa petensi mereka harus Datingkatkan Agar mereka bisa Bercerama Bisa berdakwah Sesuai dengan kebutuhan zaman Kebutuhan zaman Ya Mencapai Bukan hanya Kelompok Masyarakat Pedesaan Saja Tapi juga Burban Masyarakat Burban Kelas menengah Atas Kelas menengah Bawah Kelompok Kemudian Iya Betul Ya Apa namanya Instrumen digital sekarang Instrumen yang paling efektif Yang bisa mencantau Bisa menyaksat Bisa menyentuh Bisa menggapai Anak-anak muda demニ Atau berapa ya Ya benar Pak Kita harus Memperdayakan Meningkatkan kapasitas mereka Penyuluh Begitu juga penghulu Penghulu juga sama Penghulu itu tidak boleh hanya Bukan tugas penghulu Bukan hanya Melaksanakan pernikahan Pernikahan saja Sebagai mana masyarakat umum biasanya mengenal penghubung itu identik dengan pekaun. Bukan hanya itu sesuai, tugasnya banyak sekali. Mereka harus menjadi konsultan keluarga. Dan tahanan keluarga yang ada di Indonesia ini harus berawak dengan baik, harus ditingkatkan keuntungan. Dan penghubung punya peran yang sangat penting sekali. Dan kalau kita lihat misalnya perceraian di Indonesia sekarang kan masih sangat tinggi. Salah satu kendala kita atau salah satu tahanan kita. Karena keluarga-keluarga kita ini masih banyak yang rentan dengan sejumlah persoalan yang ada di situ. Dari persoalan ekonomi, persoalan kesehatan. Termasuk kematangan emosional, agama yang juga sangat superficial. Di sini penghubung itu harus memakinkan perang. Jadi penghubung itu tidak hanya menjadi... Gada terdepan. Penghubung itu juga harus menjadi konsultan keluarga. Penghubung itu untuk meningkatkan keuntungan. Kapasitas mereka harus ditingkatkan. Dan juga kita kemarin telah melatih 8200 penceramangan. Jadi mereka jadi begini. Kita sedang berkontestasi sekarang. Agama harus... Apa namanya pemahaman agama yang moderat harus kita harus utamakan. Ini menjadi fisik bagian agama. ROTCNN sudah tertera dan ini salah satu prioritas Pak Menteri juga. Ya betul Pak. Kita tidak lanjutkan di Direktura Jenderal. Salah satunya misalnya dengan memberikan kemahaman keagamaan yang moderat kepada para pencerama-penceraman. Betul. Kami melihat bahwa para pencerama ini sangat penting ya. Apa namanya kehadirannya di ruang-ruang publik. Jadi misalnya mereka harus berdarahkan. Dan ada satu lagi. Insya Allah dalam waktu berikutnya kita akan membuat... Menuliskan Naskar Khotbar Jumat. Naskar Khotbar Jumat. Jadi kami ingin khotbah-khotbah yang ada di masjid-masjid seluruh Indonesia. Itu memuatannya hodrat. Hodrat. Oke. Ini proyek yang akan datang berarti Pak ya? Ya. Sedang. Sedang. Kami juga melibatkan banyak pihak yang termasuk dalam masjid-masjid Islam. Yang akan diisi para penjual untuk menulis asal khotbah ini. Harapannya bahwa khotbah Jumat ini betul-betul menjadi sumber pencerahan. Jadi sumber informasi keagamaan. Karena Islam itu agama itu harus berkontribusi. Dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dalam kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat bisa mendapatkan pencerahan di situ. Pencerahan. Ya. Kecil-kecil sekali Pak. Kecil-kecil sekali Pak. Benar. Dan yang paling penting. Yang paling penting juga adalah. Tadi itu kemahaman agama yang berat. Kemudian di dalamnya itu ada kata-kataannya. Kecintaan terhadap bangsa dan negara. Benar sekali Pak. Ini menarik sekali Pak. Program dari Dijen Bimas Islam ini sendiri Pak. Yang Bapak pimpin secara langsung. Tapi tadi saya sempat. Ada pertanyaan nih Pak. Terselubung dari penjelasan Bapak. Tadi kan ada penyeluhan penghulu ya Pak. Di daerah. Sementara yang kita tahu adalah penghulu di daerah. Mayoritas itu bisa dibilang berumur senior Pak. Ya. Yang mungkin kelemahannya adalah di IT seperti itu. Nah. Untuk dari Dijen Bimas Islam ini sendiri Pak. Apa nih Pak. Strategi untuk bisa meningkatkan kemampuan IT dari penghulu senior ini Pak. Betul. Kemarin kita sudah melakukan satu kegiatan yang menurut saya sangat menarik sekali. Yaitu lomba pembuatan video pendek. Pendek. Bagi para penghulu ya. Ya. Jadi mereka memvideokan ya. Merekam kegiatan, aktivitas mereka dalam pelayanan publik ya. Tapi itu keren-keren banget itu. Luar biasa menurut saya. Saya juga surprise ya. Menurut saya. Saya tidak membayangkan kalau mereka ternyata. Cukup. Kalau diberi ruang, diberi kesempatan. Itu juga ternyata bagus. Jadi penghulu-penghulu kita itu juga. Kita tidak bisa juga mengandari istimewa ya. Ternyata mereka juga update ya. Kemampuan IT-nya cukup ya Pak ya. Iya. Meskipun tentu tidak semuanya. Iya betul. Jadi program itu tentunya adalah agar menjadi trigger ya. Menjadi penyemangan. Iya. Mantiklah. Mereka agar adalah memberikan pelayanan. Penggunaan media komunikasi digital itu sudah tidak terhindar. Ini salah satu program prioritas kita. Apalagi Pak Menteri. Sekarang punya program revitalisasi KAWA. Iya betul. Karena kantor KAWA ini adalah miniatur Kementerian Agama sesuatu. Yang terbasis di Kecamatan ya. Kampur KAWA ini adalah. Eee. 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 Benar sekali Bapak. Eee. 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 Ini perkataan sudah mulai agak serius ya Pak. Kita akan sedikit ini nih. Sedikit rileks lagi Pak. Kita balik lagi nih, Kak, pertanyaan, Pak. Bapak tadi bilang asal dari Sulawesi Selatan, Makassar. Apa sih, Pak, yang bisa diceritakan, Pak, tentang Makassar? Kangen nggak sih, Pak, dengan Makassar, Pak? Ya, Makassar ini kan, kukis Makassar, ya. Salah satu entitas persyukur yang ada di Indonesia. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dalam konsolasi nasional, itu cukup banyak juga, ya. Ada yang peraja di Presiden, kan? Ya, betul, Pak. Pak Bibi, ada yang peraja di Walpres, Pak JK. Ada berupa Jendral Usuf, Jendral TNI juga. Kemudian ada, ada apa namanya, banyak sekali, lah, ya, kalau disebutkan satu-satunya Makassar. Kalau kembali ke kuliner, Pak, pertanyaan kuliner. Wow, ini dia, nih. Jadi, Makassar itu, kalau Anda tertarik dengan kuliner-kuliner, saya kira Makassar termasuk yang highly recommended, lah. Highly recommended, ya, Pak? Apa nih, Pak, satu makanan yang Bapak sendiri paling suka, setiap pulang ke Makassar, itu hobi banget buat makan, Pak? Saya mau ke Makassar, saya sengaja di pesawat, tidak makan. Sengaja, ya, Pak? Ya, sengaja tidak makan, supaya begitu turun dari pesawat, wah, langsung, deh. Langsung cari makan. Saya cari kuliner yang macam-macam banyak sekali, nih. Mulai dari Cotoh Makassar. Cotoh Makassar. Kemudian ada ponro juga, ya. Ada palu basah. Palu basah. Palu basah ini seperti apa, Pak? Itu juga seperti Cotoh juga. Cuma airnya beda. Oh, seperti itu. Jadi, ada pakai kelapa, ya. Berkuah, ya, Pak, ini, ya. Berkuah, berkuah juga, kan. Cotoh juga, itu. Itu yang berat-berat, tuh. Tapi kolesterol, kolesterol. Seharus hati-hati, harus seimbang. Jadi, kalau tembanya harus olahraga, seimbang. Dan harus diimbangi, deh, kan. Untuk makanan. Lainnya, seharusnya harus seimbang. Tadi sobat berbincang, nih, Pak, dengan asistennya Bapak. Bapak hobinya makan apa, sih, Pak? Eh, mas, saya tanya, gitu. Ternyata jawabannya adalah, Bapak lagi pesan salad. Berarti, Bapak cukup concern, ya, Pak, dengan kesehatan. Berarti, ini bisa juga, nih, pemirsa di rumah yang untuk menjaga kesehatan, ya, Pak? Bisa lebih selektif lagi untuk makan-makanan yang sehat, seperti itu. Mungkin bisa, menurut dari Pak Dirjen Bimas Islam, nih, yaitu mencoba salad. Salad apa, nih, Pak? Sayur, buah? Iya, jadi, karena sudah kepala lima, ya. Iya. Jadi, sudah harus selektif terhadap makan-makanan. Saya mencoba untuk mengurangi karabu aja. Oke. Jadi, selama beberapa bulan terakhir, makan siangnya selalu salad aja. Selalu salad, ya, Pak? Iya, makan asing, makan asing. Salad buah aja, Pak. Di kantor ini makan salad buah aja. Hmm. Baru makan nasi. Berarti cukup selektif sekali makanan, ya, Pak. Terkait makanan, nih, Pak. Berarti kan biasanya kalau makanan sehat, kaitannya dengan olahraga, Pak. Olahraga sendiri, Bapak. Hobinya olahraga apa, nih, Pak? Saya hobi banget itu jogging, ya. Jogging, ya, Pak? Iya, saya jogging setiap hari. Almost every day. Almost every day. Itu di sekitaran mana, Pak? Kompleks rumah? Di sekitar rumah aja. Rumah aja. Di di hubungan rumah, kadang-kadang juga treadmill. treadmill. Ya, pokoknya setiap hari, selama tidak keluar kota, ya. Luar kota pun biasa kalau nginep, ya, setiap hari, guys. Biasa, saya bayarkan setiap hari, cukup, ya, 5 sampai 7. 5 sampai 7, ya, Pak? 7 km. Setiap hari, itu, Pak? Setiap hari, ya. Luar biasa. Karena waktunya cukup panjang, ya, bisa sampai 10 km. Bisa sampai 10 km. Luar biasa kali ini salah satu motivasi buat kita semua, nih, khususnya selain dari generasinya, Bapak, generasi muda juga nih boleh meniru, nih, supaya lebih sehat, lebih dari muda kita sudah sehat. Kesadaran umur. Ya, betul sekali, Pak. Baik, Pak. Ini pertanyaannya kembali lagi sempat ke, tadi sudah dipertanyakan juga, terkait Tupoxy. Penjelasan Tupoxy terkait moderasi. Tadi sempat ada selentingan moderasi, nih, Pak. Saya juga sudah baca beberapa profil Bapak yang erat kaitannya dengan moderasi dan radikalisme. Nah, ini yang mau saya tanyakan, nih, Pak. Pak Mirsa di rumah juga pengen tahu, nih, terkait masalah yang lagi marak sekali, ini radikalisme, Pak. Atau hoax, atau hoax, ujian kebencian, dan sebagainya. Ini pandangan Bapak untuk hoax, ujian kebencian, dan radikalisme di Indonesia sendiri seperti apa, sih, Pak? Ya, jadi kan sebagai bawaan dari kemajuan teknologi Indonesia, Itu dampak, konsekuensi dari globalisasi juga. Ya, betul, Pak. Pertama, penetrasi, radikalisme itu tidak bisa dikidarkan. Hanya kita bisa, ya, melawannya dengan melakukan kontra narasi, misalnya, atau program-program moderasi beragama tadi, gitu. Ya, karena sekarang setiap orang bisa mengakses informasi dari mana saja, kayak nintain, mainin duel, dan siapapun bisa, kan? Dan juga harus bertanggungi bahwa memang dalam konteks global, yang memang ada ideologi transnasional, yang radikal ekstrim. Radikal ekstrim. Dan itu tentu berupaya untuk mempanikrasi Indonesia. Sebagai negara bangsa, negara musuh terbesar dunia, tentu Indonesia target yang paling medial bagi mereka, ya. Jadi, itu kita harus sadari, kita harus aware terhadap realitas ini. Jadi, kita harus melakukan upaya-upaya kontra narasi, ya. Kita harus melakukan langkah-langkah produktif, ya. Nah, di Kementerian Agama, dan khususnya di Bimbas Islam, yang melakukan peluat program-program yang mengaruh setamakan moderasi beragama tadi, gitu. Betul sekali, Pak. Terhadap, 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 terhadap radikalisme. Radikalisme, ya. Saya kira, itu yang harus kita, harus menjadi perhatian kolektif kita. Saya juga pernah membaca, nih, Pak. Membaca terkait, Bapak pernah mengisi salah satu seminar, ya, Pak. Seminar Nasional, terkait tentang radikalisme, atau juga moderasi dan nasionalisme, seperti itu, Pak. Hal yang paling menarik pada saat pengisi menjadi narasumber, seperti itu, apa, Pak? Ya, kalau narasumber, sih, dimana-mana, ya. Alhamdulillah, ya. Di dalam, dari luar negeri juga pernah. Iya. Beberapa kali dan sering, budi. Saya pernah menghiri para menteri agama, Pak. Ya, betul. Pak. Itu menjadi final speaker di sebuah korun internasional di Jordan. Di Jordan. Di Jordan itu, kebetulan, berbicara tentang aman message, ya. Ya. Jadi, apa namanya, sebuah deklarasi yang pernah disampaikan oleh lajah Jordan. Lajah Jordan. Ya, itu intinya adalah mempromosikan beragama yang damai, yang toleran, yang bergerak. Ya. Antiradikalisme, antiradikalisme, dan sebagainya. Banyak sekali terjadi, apa, seminar, diskusi, setengah ini, banyak sekali. Di Cairo, di Mesir, di Motonga, di Eropa, Amerika, juga, di Indonesia juga, tentu saja. Ya, memang yang menarik adalah, ada fakta yang kadang-kadang kita tidak sadar. Ya, ada, misalnya, kelompok moderat ini, kritik kepada kelompok moderat. Nah, kelompok moderat ini biasanya tidak terlalu kurang-kurang intensif, ya. Kurang intensif, ya. Namanya juga moderat, ya. Ya, betul, Pak. Mereka diam-diam saja, gitu. Mereka mungkin kadang menganggap, ya, everything is fine lah di Indonesia ini. Orang, orang mas Islam kita sebagian besar, ya, untuk tidak mengatakan semuanya, itu juga moderat. Jadi, ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal tidak begitu. Kita harus menyadari tadi itu, bahwa globalisasi, kemudian ira digital, memungkinkan semua ideologi terpengkarasi masuk ke Indonesia, sehingga kita harus melakukan sesuatu. Iya, benar sekali, Pak. Rat kaitannya dengan kemajuan teknologi berarti di sini kita harus benar-benar berpilah atau memilih sekali, ya, Pak, untuk bermedia sosial, seperti itu, Pak. Nah, pesan Bapak, nih, Pak, untuk para ASN, Kementerian Agama, nih, Pak, yang sekarang kan mungkin lebih banyak ke milenial, ya, Pak. Khususnya 2000, angkatan saya, 2019, itu cukup banyak juga milenial. Apa sih, Pak, pesan untuk teman-teman semua, nih, CPNS, Kementerian Agama, untuk bisa lebih memoderasikan diri dan lebih selektif lagi dalam bermedia sosial, sehingga tidak mengarah kepada radikalisme? Ini pesannya apa, nih, Pak? Ya, pertama, menurut saya, ASN ini harus menjadi model. Harus menjadi contoh, berkomunikasi, berinteraksi di media sosial. Karena mereka ini, kan, highly educated people, mereka semua berpendidikan, minimal S1, ada yang S2, ada yang S2, ada yang S2, banyak, dan seterusnya. Jadi, mereka harus menjadi model, harus menjadi contoh, mereka aparat positif negara, yang sudah disumpah, ya, ada sejumlah perangkat, regulasi yang mengaturnya. Dan, menurut saya, mereka ini, kan, the chosen people, gitu. Ya, betul, Pak, orang-orang terpilih. Ini, kan, nggak sembarangan, gitu, bisa menjadi ASN. Pertama, nasionalisme, itu pasti, ya, komitmen kebangsaannya, itu pasti. Kalau sudah komitmen terhadap Indonesia, ya, jangan jadi ASN. Dan, pasti akan diberi saksi, itu, berhenti jadi ASN. Oleh karena itu, menurut saya, ASN ini harus berpunsi instrumental. Instrumental, betul. Teruskan kehidupan kebangsaan yang damai, yang kemuliaan, yang tergerak, yang tidak ekstrim, tidak terhadapkan. Harus menjadi contoh, ya. Contoh, betul sekali, Pak. Bukan hanya menjadi contoh, tapi juga harus bekerja bersama-sama secara kolektif, untuk menyampaikan kursi kebangsaan. Kursi kebangsaan, ini sekali. Dan, sepertamanya juga aparat tulsi di negara. Iya, betul, Pak. Jadi, nasib negara itu ada di tangan kita. Kita harus punya rasa, pertama, menjawab ya, sense of responsibility. Responsibility. Untuk kedamaian Indonesia. Iya, betul. Untuk kejayaan Indonesia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan sebagainya. Ini menarik sekali, pesan yang didapat dari Bapak Kamarudin Amin, bahwa kita sebagai CPNS, khususnya 2019, dan juga PNS yang sudah senior, untuk bisa lebih memoderasikan diri lagi, dan bermedia sosial dengan bijak ya, Pak. Sehingga kita bisa lepas dari pengaruh-pengaruh radikalisme, pastinya. Dan untuk itu juga kita tetap harus menambah terus ya, Pak, ilmu kita, wawasan kita. Dan jangan berhenti sampai di sini, namun secara kontinu tetap mengebar-gemborkan mediasi beragama, khususnya dalam, karena kita diadalah di Kementerian Agama Republik Indonesia. Seperti itu. Sebelum saya minta closing statement, Pak, ini masuk ke pertanyaan terakhir. Saat ini sedang pandemi juga, Pak. Menyikapi pandemi, kita di Kementerian Agama juga mengikuti regulasi yang berlaku di Jakarta maupun secara nasional. Regulasi terkait WFH dan WFO, seperti itu, Pak. Nah, yang pengen saya tanyakan, Pak, pesan-pesan untuk para ASN, Pak, Kementerian Agama Republik Indonesia terkait kinerja pada saat kita melakukan WFH maupun WFO ini, Pak. Harus seperti apa sih, Pak? Ya, jadi gini, kalau ngomong saya ya, ASN itu harus produktif, baik dia sedang WFO ataupun sedang WFO. Jadi, dimanapun mereka berada, mereka harus produktif. Ya, betul, Pak. Produktif dalam artian tidak hanya melaksanakan tugasnya di kantor saja, tapi harus lebih luas. Harus terus membaca, harus terus belajar, harus terus bekerja, ya tentu meningkatkan kejadian hidupasinya. Tapi, sekali lagi, terutama ASN muda ini, saya harus terus merapukan aktivitas, harus terus membaca, harus terus belajar, gimana pun dia berada. Tapi seharusnya ketika dia sedang di rumah itu tidak mengurangi produktivitasnya. Dia tetap harus produktif dengan bekerja, dan membaca, dan terus belajar, gitu. Itu yang saya kira bisa menurangkan. Dan yang terpenting mematuhi juga protokol kesehatan, ya, Pak? Oh, iya, itu harus. Wajib, ya, Pak? Itu, ya, bukan isu lagi menurut saya seharusnya, ya. Di ASN itu bukan isu lagi, karena itu sudah keharusan kemestianya. Karena sekali lagi, AI itu harus beri contoh. Ya, betul, Pak. Di model, ya, di masyarakat, di mereka berada. Mencari protokol kesehatan, protokol kesehatan itu harus. Iya, betul sekali. Dan saat ini pun juga kami sudah menjalankan prokes, ya, Pak. Kita juga menggunakan masker, cuman hanya dalam konteks ini kita melepas bentak. Iya, jarak kita pun 2 meter ane, seperti itu. Jadi, ini pertanyaan terakhir yang sudah saya lontarkan ke Pak Kamarudin Amin. Terima kasih sekali untuk waktunya, Pak. Namun, saya meminta closing statement nih, Pak. Apa sih, Pak, pesan yang paling menjadi inti Bapak nih? Atau yang mungkin bisa menjadi moto hidup Bapak yang bisa untuk di-share ke pemirsa yang ada di rumah nih, Pak? Lakukan yang terbaik. Ya, do your best. Do your best. Mana-mana yang diberikan kepada Anda, berikan yang terbaik. Ya. Dan ketika Anda memberikan yang terbaik, Anda menjaga komitmen itu, saya yakin kesukseskan akan terus. Menyertai, Pak. Jadi, do your best, komitmen Anda melakukan yang terbaik, kemudian integritas itu pasti. Integritas itu pasti. Integritas adalah hal yang harus hadir dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai essence, bukan hanya dalam mengasangkan tugas formalnya, tapi dalam seluruh aktivitas kita. Ya, benar sekali, Pak. Tergilas, itu kan perintah agama, Pak. Ya. Masahid yang harus dihati. Dijujur tinggi, betul sekali, Pak. Oleh sebut. Ya. Apalagi anak muda yang baru ini, saya kira mulai karirnya harus terangkat dari komitmen yang kuat. Betul sekali, Pak. Untuk sukses. Yang pasti harus punya kemauan belajar lebih lagi, Pak ya. Selalu, Pak, bertubuh. Kalau enggak, Anda akan tergilas. Anda akan... Terseleksi alam, ya, Pak. Secara alamnya, Anda akan tergilas oleh peradaan, Pak. Iya, betul sekali, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Kamar saya terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk bisa datang ke ruangan yang Instagramable, Pak. Terima kasih. Tapi nanti saya boleh foto-foto ya, Pak, setelah ini. Oke. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan terus tetap saksikan bincang pengawasan di edisi-edisi berikutnya. Ya, enggak cuma yang hari ini saja, karena ini merupakan salah satu program dari TU Humas, Inspektora Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kami akan terus memberikan informasi yang informatif, inovatif, dan pastinya berimbang seperti itu. Terkait tentang Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh jajaran satuan kerjanya. Dan ini acara setiap hari Jumat dan selasa, selasa dan Jumat, akan terus di-upload di media sosial Inspektorat Kami, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Dan ini akan ditayangkan di YouTube. Tinggal search aja di YouTube Ijen Kemenak. Nanti tinggal follow atau subscribe. Dan jangan lupa untuk share dan like juga, serta komen seperti itu. Karena share itu gratis, subscribe juga gratis, follow juga gratis. Jadi kalau kamu di luar sana sudah memfollow dan mensubscribe kami, itu tandanya kalian sudah mendukung kemajuan dari media sosial TU Humas, Inspektora Jenderal Kementerian Agama. Akhir kata, saya Sofyan Ali, beserta kerabat kerja yang bertugas, dan juga Pak Amin. Mohon undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bincang pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.